Assalamu'alaikum para kecamania, selamat pagi, selamat beraktifitas untuk kalian semua. Gimana kabarnya untuk hari ini? Mudah-mudahan kabar kalian di hari minggu ini selalu sehat dan selalu dilimpahkan rejeki ya kan kawan. Berjumpa lagi dengan saya di Jampul Kicau dan untuk kesempatan hari ini tepatnya di hari minggu tanggal 5 Mei ya kan kawan. Kurang lebihnya jam 7 pagi, saya masih berada di Pasar Bung Pramuka, Matraman, Jakarta Timur dan tepatnya sedang berdiri di depan kesapa kasmin. Alhamdulillah untuk pagi ini juga akan bongkaran dan juga kedatangan stok burung kenari terbaru. Nanti kita akan update dan juga kita akan bongkar dulu untuk viran burungnya. Untuk kalian yang belum tahu letaknya sepak kasmin ini ada di Pasar Bung Pramuka, Matraman, Jakarta Timur. Tepatnya ada di lantai dasar gedung lama. Nah kalau kalian ngambil dari arah parkiran mobil, ada tulet umum, kios bajang sebelahnya dan ini untuk kiosnya pak kasmin. Terus kalau kalian ngambil dari arah jalan umum depan, ada gang masuk. Nah di sebelahnya ada agen pakan, agen pakan oleh persojo. Ini untuk kiosnya pak kasmin. Ada seri apa saja untuk hari ini yang akan dibongkar. Yang pertama seri F1 nih, F1 yang bahan. Seri loper warna cerah. Ini gacoran untuk gacoran lopernya. Warna gelap tersedia. Gacoran. Dan juga AFS ya, AFS bahannya. Oke, nanti kita akan update harga burungnya setelah saya bongkaran beres. Tapi sebelum seperti biasa, kan kan untuk kalian yang belum subscribe channel saya, saya mohon bantu subscribe-nya. Agar kalian tidak ketinggalan informasi seputar update harga burung. Yakan kawan, karena bongkaran sudah beres dan ngasih makannya juga sudah beres. Alhamdulillah juga nih, mumpeng lagi kosong. Belum banyak pengunjung kalau tadi pagi-pagi sangat puluh sekali. Kita langsung gas saja untuk pantauan pertama. Stok terbaru dari Kenari pilihan dengan dari seri lopernya. Lopernya pilihan warna gelap. Yuk kita lihat saja untuk pilihan burungnya seperti apa. Seperti ini, untuk yang burung kenari pilihan seri lopernya dengan stok terbarunya dari warna gelap. Umur kurang lebih 2-3 bulanan dan posisinya campur ya, kan kawan. Pasti pilihannya ada jantan, ada betina. Tinggal pilih-pilih saja. Untuk harganya sendiri, Kenari seri lopernya warna gelap ini perekor cukup dibanderol dengan harga Rp70.000 saja. Pilihan warna cerah. Nah ini dengan stok terbaru juga nih, untuk warna cerahnya. Warna cerah kategori bahan juga. Campur juga ya, pilihannya ada jantan, ada betina. Ini yang bongkaran kemarin di hari Kamis ya, dari kemarin juga hari Kamis bongkaran burung kenari. Namun sedikit, hanya loper bahannya saja. Untuk memedakan jantan betina dari kenari, mau seri apa saja, kalian tinggal lihat pennya saja. Kalau kalian lihat pennya naik ke atas, berbentuk seperti huruf L, itu biasanya jantan. Kalau tidak naik ke atas, lubang pembuangannya mengarah ke ekor, itu fix. Sudah pilihan betina ya, untuk membedakan jantan betinanya. Garis mata sama paru biasanya sejajar, kalau untuk yang jantan. Tapi itu juga tidak menutup kemungkinan, tidak 100% ya. Untuk membuktikan 100% mah, kalian tetap harus DNA. Kalau DNA mah, pasti tidak akan meragukan lagi 100% kebenarannya. Harga perekor dari pilihan kenari seri loper warna cerah seperti ini. Cukup dibanderol dengan harga Rp 90.000 saja, mau jantan, mau betina, untuk harganya sama. Warna juga bebas pilih. Tadi bongkaran kenari yang gacoran, seri lopernya. Nah ini, loper gacoran dengan stok terbarunya. Berbagai macam pilihan warna nih. Ada warna putih, warna kuning, tentu warna gelap. Selalu banyak pilihan kalau untuk warna gelap. Seri loper dengan stok gacorannya. Star blue juga hadir. Ini baru nyampe tadi ya, baru dibongkar. Ada juga jambul, jambul warna hijau ya kan kawan. Kenari seloper jambul yang sudah gacoran warna hijaunya. Sehingga kalian merapat saja kemari untuk pilih-pilih burungnya. Siapa tahu burung kenari yang sudah gacoran dari seri loper di sini, ada yang setok gacor kalian. Dan untuk yang sudah dipisah-pisah juga, setoknya masih banyak pilihan nih. Kenari seri lopernya yang sudah di kandang bok, ataupun yang sudah dipisah-pisah, masih dengan berbagai macam pilihan warnanya. Ini ada panda tadi, baru datang untuk warna pandanya. Dari seri loper. Ada juga warna pilihan ekrajo. Untuk harganya sendiri, kawan-kawan pilihan kenari seri loper yang sudah gacoran. Bebas pilih warna, harganya sama. Cukup dibanderol dengan harga Rp. 300.000 saja. Tadi berlanjut, bongkaran kenari seri AFS dengan stok gacor barunya. Nah, kurang lebih seperti ini, kawan-kawan. Ini tadi bongkar 30 ekor untuk kenari seri AFS-nya. Berbagai macam pilihan warnanya juga. Ada juga warna kuning jambul di belakang. Nah, ini yang jambulnya ya. Seri AFS, kategori bahannya. Tok, masih aman. Pilihan kenari seri AFS-nya. AFS bahan, harga masih dengan harga Rp. 250.000 saja. Harga masih bisa nego, kawan-kawan, untuk kenari pilihan seri AFS-nya. Seri AF juga masih tersedia pilihan. Nah, ini untuk AF standarnya. AF standar juga di sini bervariasi untuk pilihan warnanya. AF bahan, untuk harga perekor, cukup di angka Rp. 150.000. Ini bebas pilih warna, mau warna apa saja, mau jantan mubetina, untuk harganya sama. Tadi juga kedatangan soft terbaru untuk seri AF ataupun AFS yang sudah gacoran. Nah, ini pilihan dengan soft terbarunya. Yang sudah gacoran. Putih, star blue, bond, extra joss. Pokoknya berparesi untuk pilihan warna nih. AF ataupun AFS yang sudah gacoran. Dengan soft terbaru, kalian tinggal pilih-pilih saja warnanya. Dengerin bunyinya ya. Perhatikan nirama lagu, durasi, dan juga untuk cengkoknya. Seperti ini, kan kan kurang lebih pilihan seri AF ataupun AFS yang gacoran. Untuk harga masih dengan harga Rp. 450.000. Bebas pilih warna juga. Warna apa saja, harganya sama untuk kenari seri AFS ini. Yang sudah gacorannya. Yang bahan lagi. Tuh, sekarang sudah mulai penuh kembali ya kan kawan. Oleh para kenari mania dan juga para eksek mania yang lagi pantau burung kenari yang tersedia dikasihnya Pak Kasmin. Tadi bongkaran pilihan kenari seri AF satu dengan soft terbaru. Dan ini untuk pilihan yang terbarunya. Saya taruh dodo-do di paling tengah. Campur juga pilihannya ada jantan, ada betina. Tinggal pilih-pilih saja sendiri. Ini juga soft yang hari kami kemarin. AFS 1 kategori bahan. Untuk harganya, pilihan kenari AFS 1 dengan harga Rp. 300.000. Harga juga tinggal nego saja ya kan kawan. Karena harga masih bisa kurang. Mau jantan, mau betina. Betina siapan juga harganya sama. Setelah F1 bahannya, beralih juga buat kalian yang lagi nyari burung kenari pilihan seri F2. Setoknya juga masih banyak. Ini yang setok bongkaran minggu kemarin untuk kenari seri F2-nya. Untuk harga, kenari pilihan seri F2-nya masih dengan harga Rp. 450.000. Masih bisa nego juga untuk harganya. Bebas pilih warna. F3 kategori bahan juga nih. Setok minggu kemarin juga. Hari ini tidak datang ya. Karena memang masih banyak untuk seri F3-nya. F3 bahan. Untuk harga perekor, bebas pilih warna juga. Bebas pilih jenis lamin. Harganya sama cukup di angka Rp. 600.000. Ini terpantau mulai pada ngeriwik. Ini dari seri F2 warna oranye pojok. Dan juga warna hijau botol yang bersebelahan. Warna oranye, ekornya kotor. Tapi burungnya terpantau lagi ngeriwik. Tapi tetap ya teman-teman meskipun ngeriwik. Itu belum tentu jantan. Jadi harus lebih teliti lagi. Periksa dulu untuk lihat dulu fan-nya. Ini pilihan seri AF yang sudah gacoran. Selain dengan stok terbaru. Untuk yang sudah dipisah-pisah juga. Seri AF-nya tersedia banyak pilihan. Warna pun. Ada juga warna pandanya. Untuk harga mas sama saja. Mau yang sudah dipisah ataupun yang masih diomyok dengan stok terbarunya. Tetap diangka Rp. 450.000. Nah itu untuk harga dan juga stok burung kenari. Yang tersedia hari ini di kiosnya Pak Kasmin pada hari Minggu tanggal 5 Mei ini. Kurang lebihnya sekarang jam 10 pagi ya kan kawan. Di sini juga selain burung kenari. Buat kalian para kekman yang lagi nyari burung logbed. Sotoknya juga tersedia banyak pilihan. Di sini ada pilihan blue es dan juga biru mangsinya. Atau masuknya biru standar. Untuk harga perekor biru standarnya cukup di angka Rp. 80.000. Di sini ada warna Batman. Nah ini juga Batman dicampur. Sama BS-nya. Warna Batman Rp. 100.000. Blue series-nya cukup di angka Rp. 90.000 saja. Di atas ada biola PB dan juga biola Ewing Blue. Ada juga nih PB Aqua-nya. PB Aqua, biola PB dan juga biola Ewing Blue cukup di angka Rp. 150.000 per ekor. Di sebelahnya jenis PB biasanya. Ini juga bervariasi untuk pilihan warna dari jenis burung PB-nya. Untuk harga cukup di angka Rp. 100.000 saja. Biola Green. Harga juga sama di angka Rp. 100.000. Warna Josan dan juga warna Pasjo nih. Untuk harga perekor di angka Rp. 70.000 saja. Ini harga terbaru ya kan-kan. Karena dari sananya ada mulai sedikit kenaikan. Dari pengirimnya jadi disini juga kita ngikutin harga dari pengirimnya. GS Green series-nya ada satu ekor disini. Dua ekor. Untuk GS harga per ekornya cukup di angka Rp. 80.000. Spangle Olive ya kan-kan. Cukup di angka Rp. 75.000 saja. Ini Baby. Baby dari warna Josan. Harganya sama mau dewasa mau baby di angka Rp. 70.000. Ini jenis PB-nya. PB, Biola Green. Terus Pasjo. Blue Ace, Batman disini masih tersedia pilihan ya. Kesebelah sini ada pilihan Biola Blue nih. Biola Blue masih baby. Untuk harga cukup Rp. 150.000 saja. Itu PBE Wing juga hadir. Biola PF. Nah, Biola PF-nya ini. Biola PF Green dan juga Biola PF Blue. Masih tersedia banyak pilihan. Untuk harganya, per ekor cukup di angka Rp. 250.000 saja. Disini ada Biola Ewing Gold. Ini untuk pilihan burung Biola Ewing Gold ya. Harga per ekor dari jenis burung Biola Ewing Gold ini cukup di angka Rp. 150.000. Ini ada Biola Green, Biola Ewing, Biola Blue. Jadi masih benar-benar komplit pilihan warna untuk jenis burung Lockbird yang tersedia di kiasnya Pakasmin ini. Terus burung Parkit juga masih tersedia pilihan. Ini untuk burung Parkit mata merahnya dari jenis Albino dan Lutino. Harga per ekor di angka Rp. 60.000 saja. Parkit biasa juga masih tersedia banyak pilihannya juga. Ini untuk Parkit lokal-an. Berbagai macam pilihan warnanya seperti ini. Untuk harga per ekornya cukup di angka Rp. 50.000. Kepasang harga pasnya cukup di angka Rp. 100.000 saja dari jenis burung Parkit lokal ini. Nah itulah dia kan kawan informasi yang bisa saya berikan pada kesempatan hari minggu ini di kiasnya Pakasmin seputar update harga burung kenari, lockbird dan juga Parkitnya. Silahkan untuk kalian para kenari mania, para ekit mania yang lagi nyari burung tersebut. Kalian tinggal merapat saja datang langsung kemari ke kiasnya Pakasmin yang berada di Pasar Bung Pramuka, Matraman, Jakarta Timur. Tepatnya ada di lantai dasar Gedung Lama kan kawan. Untuk informasi lebih lanjut silahkan kalian tinggal menghubungin saja nomor telepon yang ada di video maupun yang ada di deskripsinya ya. Untuk pertambah disini juga seperti biasa masih melayani yang penting burung kalian sehat langsung saja bawa kemari. Kalau untuk tuk pertambah yang ada sama-sama kecocokan pasti akan dilayani ya. Terus kalau untuk pengiriman dan pemesanan selagi kita bisa bantu pasti akan dilayani juga. Mau kemana saja yang enak mah Jabodatabek bisa COD. Luar Jabodatabek kalau ada yang cocok burungnya, cocok harganya, cocok ongkos kirimnya. Kalian transfer dulu, nah nanti juga burung akan saya kirim ya. Terus untuk ongkos kirimnya seperti biasa juga masih ditanggung pembeli kan kawan. Oke, mudah-mudahan video kali ini bermanfaat untuk kalian semua, bermanfaat untuk saya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kalian yang selalu mendukung channel saya. Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan selalu dilimpahkan rejakinya. Yuk kita kirim saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.